Polisi akhirnya berhasil menangkap konten kreator Galilos pada Senin 22 April malam. Galilos ditangkap selesai membuat video viral yang berisi konten peninsan drama. Terbaru, Galilos kini ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diungkap oleh Dirk Krimsus, Polda Metro Jaya, Kombes, Ade Safri. Ade Safri mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Galilos. Sebelumnya, tim gabungan Baris Kripori dan juga Polda Metro Jaya menangkap Galilos pada Senin malam. Dalam konten video yang viral, Galilos memberikan tebak-tebakan kepada anak kecil tentang hewan yang bisa mengaji. Ia pun memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan jawaban Pak Ustadz. Galilos kembali bertanya terkait tebak-tebakan tersebut. Saat itu, dia mempermainkan lafal surat Al-Quran sebagai jawabannya. Konten itu pun menjadi sorotan publik dan menuai keciaman. Pasalnya, konten Galilos itu dinilai telah melecehkan agama. Terima kasih. Nama tiktokers Galilos belakangan ini ramai menjadi sorotan publik. Batak kapok karena konten prank ke driver ojol, kini dirinya kembali berpula. Ia ditetapkan sebagai tersangka selesai membuat konten yang berisi melecehkan agama. Dirti Pit Cyber Baras Kripori Brikjen Himawan Bayu Aji mengatakan penangkapan Gali dilakukan pada Senin 22 April 2024 malam. Kasus itu pun kini sedang ditangani oleh subdit Cyber Ditra Skrimsus, Fulda, Metro Jaya. Diketahui konten kreator dengan mengikut lebih dari 656 ribu di akun tiktok itu membuat konten yang justru banjir hujata di akun media sosialnya. Sebelumnya Galilos sempat mendapat hujatan setelah mengunggah video konten prank teriak ojol begal. Sehingga Galilos dalam membuat konten tersebut kini membuat netizen geram. Di dalam video kontennya Galilos melakukan prank ke ojol yang kabarnya baru saja mendapatkan orderan. Galilos selalu menghampiri driver ojol tersebut lalu meminta menyerahkan kendaraannya. Driver ojol yang kebingungan itu pun mengaku tengah mendapat orderan dan berupaya meninggalkan lokasi. Rupanya aksi Galilos ini mencuri perhatian sapam setempat hingga mendatangi keduanya. Namun Galilos justru berteriak jika driver ojol tersebut merupakan begal yang telah mengambil kendaraannya. Alhasil sapam pun memberhentikan dan meminta driver ojol tersebut untuk memperlihatkan surat-surat kendaraan. Tak kapok dengan konten prank itu ia kembali berulah dengan membuat konten tebak-tebakan terkait hewan yang bisa mengaji. Jawaban dari pertanyaan itu pun menuai kecaman karena dinilai melecehkan agama. Terima kasih. Inilah tampang tiktokers asal Bekasi Galilos yang kini harus berurusan dengan hukum. Galilos ditangkap jajaran cyber pares krimpori dalam poldamitrujaya pada Senin 22 April 2024 malam. Ia terseret kasus dugaan penistana agama. Kasup diet cyber diet raskrimsus poldamitrujaya KBPR Dian Satria Utomo mengatakan penangkapan Galilos berkaitan dengan salah satu konten yang diunggah melalui akun tiktok miliknya at Galilos 3. Dalam konten tersebut ia melontarkan tebak-tebakan kepada seorang bocah laki-laki. Galilos memberikan tebak-tebakan mengenai hewan yang bisa mengaji. Anak kecil tersebut menjawab ikan paus lalu dilanjutkan dengan jawaban Pak Ustadz. Galilos pun kemudian melanjutkan pertanyaan yang jawabannya dinilai melecehkan agama. Jawaban dari tebak-tebakan itu adalah kalimat Ta'awuts yang dipelesetkan. Konten tersebut lantas menuai kritikan keras dari warganet. Bahkan terlihat komentar di akun Instagramnya kini sudah dibatasi. Dirinya pun kini justru berurusan dengan pihak kepolisian. Terima kasih. Demikian breaking news hari ini. Saya Nurla Sari dan tim yang bertugas pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.